Kenapa harus pakai mic dynamic? Karena supaya suara gitar disitu, suara drum disitu gak masuk disini. Tapi kalau pakai suara mic condensor, semuanya masuk. Semua rohanin masuk. Penyanyi cilik Farel Prayoga kini akan dikontrak mahal oleh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani akan membuatkan lagu duet untuk Farel Prayoga yang akan berkolaborasi dengan Al-Ghazali. Farel Prayoga bismillah semoga lancar Farel Prayoga baru saja menerima kontrak dari Ahmad Dhani. Dimana seorang Ahmad Dhani yang merupakan pendiri dan pemimpin grup musik Dewa 19 yang merupakan salah satu band paling sukses sepanjang dekade 1990-an dan 2000-an. Farel Prayoga mengaku tidak pernah menyangka akan dikontrak oleh Ahmad Dhani tersebut bahkan akhir-akhir ini ia pun tak pernah redup dari jok manggungnya. Demi Farel Prayoga dikabarkan baru saja menerima kontrak pertamanya dari Ahmad Dhani. Berita ini disampaikan oleh Ahmad Dhani saat sedang melakukan launching album terbarunya. Dibilang September ini dilansir dari channel YouTube Intense Investigasi pada selasa tanggal 4 September tahun 2023. Farel Prayoga mengatakan bahwa ia sedang dalam proses menjalankan kontraknya dengan Ahmad Dhani. Kita sudah recording dan segala macam kata penyanyi cilik asal Banyuwangi itu. Ahmad Dhani merupakan salah satu penyanyi ternama di Indonesia ia sangat bersih JG ingin mengontrak Farel Prayoga. Ia melihat kepiawayannya dan bakat dari seorang Farel membuat Ahmad Dhani akan memontraknya hari ini. Kalau hal ini diresmikan maka Farel Prayoga akan bergabung dengan para musisi lain. Seperti Afgan Maudi Ayunda dan Arman Maulana di bawah ngaungan label musik yang sama seperti yang sudah didiskusikan oleh Ahmad Dhani. Akan tetapi belum ada konfirmasi dari perusahaan label rekaman tersebut tapi aku gak terlalu tahu pastinya. Kalau masalah persiapan udah semuanya dan soal kontrak sudah saya setujui buat label rekamannya masih nunggu kabar kata Farel Prayoga kepada reporter. Farel Prayoga memang sudah menggeluti dunia musik sejak dini yang saat ini ia sedang viral-viralnya dia tampaknya memang sudah sangat piawai dalam bernyanyi. Hingga lagu-lagu yang dibawakannya pun selalu trending di Youtube. Anak berusia 12 tahun itu acara akan menjadi seorang penyanyi profesional seperti penyanyi-penyanyi senior lainnya. Ketika ditanya mengenai pilihan karirnya Farel Prayoga mengaku ingin memperdalam dunia tarik suara. Aku ingin memperdalam karir gua lebih dalam lagi dan memang perlu belajar lebih banyak lagi dari para senior-senior kata Farel Prayoga. Benar-benar tidak pernah menyangka dengan pencapaian ku saat ini lanjutnya. Farel Prayoga sendiri sudah sering bernyanyi di hadapan orang banyak sejak saat ini dipantau dari akun Instagram Farel Prayoga. Dia beberapa kali mantung bersama penyanyi senior seperti Dewi Persik dan Inul Daratista juga beberapa kali tampil memukau dengan para senior lainnya. Beberapa waktu yang lalu Farel Prayoga juga pernah tampil dalam acara amasing konser Melayu Merayu di GTV bersama Soneta Group dan berbagai penyanyi lainnya. Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Terima kasih telah menonton!